Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setelah kesempatan lagi Channel Yatisam official Semoga kalian sehat Berkabar kalian untuk kita semuanya Gimana kabar kalian Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Hari ini kayak Yatisam itu lagi Berteduh Di tempat permainan Dimana hujan di luar Mencari tempat untuk bisa ngobrol Walaupun di tengah Ujian badai Ujian bencana alam yang sedang Melanda Hongkong Kita selalu berdoa Semoga dibalik musibah ujian ini Semoga ada hikmah Kayaknya sedih aja Ngeliat di luar itu Banyak mobil yang hanyut Kayak mobil-mobilan Banyak orang yang hanyut Bahkan ada beberapa orang juga yang meninggal Dikarenakan hanyut Aduh Kita doakan ya guys Semoga Hongkong segera membaik Karena ini juga sedikit banyaknya Berdampak kepada kita pekerja migran Kalau majikan ini kan sedang mengalami krisis Ya guys ya Ekonomi dimana Dia juga pasti akan Apalagi yang mobilnya tenggelam-tenggelam Yang kelihatan atapnya itu ya guys ya Dia juga harus reparasi ya Walaupun itu ada asuransinya Tapi kan mood ya guys ya Moodnya kan sudah berubah ya guys ya Itu kan membuat majikan itu marah-marah ya wajar ya Kalian harus sabar juga menghadapi ya guys ya Amin Buat teman kita yang masih sakit Juga Allah sehatkan Teman kita yang mungkin meninggal dunia hari ini juga Semoga Allah Ampuni segala dosa dan hilafnya ya guys ya Keluarga kita yang meninggal hari ini Mungkin ibu-ibu Teman kita Pekerja migran yang meninggal Semoga juga Allah Ampuni ya guys ya Segala kesalahannya Amin Tetap kuat Tabah kalian ada disini ya guys ya Tetap semangat Buat kalian yang masih kesulitan di rumah majikan Semoga Allah mudahkan Teman kita yang lagi bahagia Jangan lupa bersyukur Oke Hujan Semoga rejeki kita ngalir kayak air ini Amin Ya Rabbul Amin Kalian minta hajat apa guys Ayo berdoa Dimana tiga Doa yang terkabul Salah satunya adalah turun hujan Ingat-ingat tuh Kalau hujan kalian itu gak boleh ngelamun ya guys ya Gak boleh ingat pacar Aduh kayak disam Saya habis putus kayak disam Ya jangan ya guys ya Harus Besar hatinya Iya kan Ya Allah Saya lunas utang Ya Allah Saya mau minta beli mobil Amin Ya Rabbul Amin Ayat aja kayak disam Loh Kita ini manusia itu harus punya mimpi ya guys ya Bermimpi dulu Ya kan Kita sedang melakukan ikhtiar ya ya kan Bekerja ini kan lagi ikhtiar ya guys ya Dan doa Wis Manusia itu kayak gitu guys tugasnya ya kan Iya Wis kayak disam Jangan ngoceh aja Cepat kayak disam mau bahas apa Oke hari ini kayak disam itu Agak sedih ya guys ya Tapi alhamdulillah kehibur juga ya guys ya Ada aja ini ya Gara-gara musibah ini Ada aja foto yang bikin ngakak ya guys ya Ada yang lagi banjir Dia lagi pacaran di atas mobil ya guys ya Ada yang pembatas jalan itu dibikin perahu ya guys ya Aduh Ada juga yang Apa namanya Ada cewek Cewek cantik gitu ya guys ya Mobilnya ke jebak Diangkat sama pemadam kebakaran Ini kan bisa menghibur hati ya guys ya Di balik musibah ada rejeki ya Hari ini guys Itu bahas yang sedih nih guys ya Aduh ini buat pembelajaran kita ya guys ya Kadang Kita bekerja di majikan pertama itu Tahunan ya guys ya Tapi Kita memilih untuk move Atau pindah majikan ya guys ya Ya memang sih Meninggalkan keluarga yang udah lama Kita tinggali Itu kan kayaknya sedih ya guys ya Ya tapi Ya mau gimana lagi Kadang kita manusia itu kan ada Sisi bosan Jenuh ya guys ya Pekerja migran ini Kita sebut aja Mbak Seri Mbak Seri ini bekerja 18 tahun Dan sudah finish Alhamdulillah Mbak Seri ini Tunggu visa di Hongkong Satu bulan Dimana dia mendapatkan majikan Ini majikan barunya ya guys ya Dimana dia kerja di majikan ini Alhamdulillah Alhamdulillah majikannya Maafan Akhirnya Mbak Seri ini Masuklah di rumah majikan Dimana dia ini Bersih-bersih rumah Dan majikannya itu Masih muda ya Masih Mahfan lah ya Banyak ngomong Bawel Ya itu memang karakter orang Hongkong Mbak Seri bekerja 6 bulan Dimana dia Di Terminate Atau dia itu Di fire Atau dia ini Di pecat Sama majikannya Nah Dipaksa menandatangani surat notice Atau surat termination Tapi alasannya dikosongkan lagi Dan Mbak Seri ini Minta surat terminationnya Tidak dikasih sama majikannya Jadi dari 6 bulan itu Memang Mbak Seri ini sering berkonflik Dengan majikan Dimana CCTV itu banyak di rumah Ya kan Wajar Karena mungkin Majikannya masih belum percaya sama Mbak Seri Ya Mbak Seri sih ya Sampai ya guys ya Ya memang Waktu pertama kali Dia kerja di rumah majikan itu Dia menyadari Kalau majikan ini Ya mafan ya guys ya Enggak seperti majikannya dulu Ini nih Kadang kita galau Ini gagal move on Dari majikan lama Saat kita diuji Dengan majikan yang lebih mafan gitu ya guys ya Ini kadang kita Aduh saya nyesel deh Pindah majikan Ya kan Tapi Keputusan ini kan sudah diambil Dan kita harus Menjalani ya guys ya Proses ini Akhirnya dijalani Dijalani ya guys ya Kayaknya kalau kita tinggal di rumah majikan Yang mafan itu Kayaknya lama Banget sehari ya guys ya Bener gak sih Iya kaya tisam Saya itu majikan Saya mafan Saya itu berdiri Terus di dapur Kayak tisam Karena kalau Saya ngeliat duduk Selalu dicurigain Sampai kaki saya bengkak Kayak tisam Kayak upacara bendera Setiap hari Tetap kuat guys Semangat Bismillah ya Amin Akhirnya Mbak Seri ini Saat dia ini Nyolok kabel listrik ya guys ya Dan colokannya itu Memang belum Netret banget Dan ketahuan Sama majikannya Ini dimarahin Di video langsung Sama majikannya Di foto Sama majikannya Dan ngomel Sama Basri Basri Ini kenapa Kamu itu nyolok Kayak gini Ini bisa Membuat aliran listrik Ini kebakaran rumah saya Di foto Cekrek Terus Dia di dapur Ada masalah ya guys ya Dimana dia ini Kerja Ya mungkin Ketahuan ya guys ya Sama majikannya Lagi main handphone Atau mungkin Jamnya makan siang ya guys ya Tapi kan cctv itu kan ada ya guys ya Itu kan bisa di screenshot cctv Bisa di foto ulang Sama majikannya ya guys ya Kalau kita 6 bulan Bekerja seperti itu ya guys ya Dengan kita ketahuan Main handphone Ya mungkin Waktu saatnya kita istirahat ya guys ya Ketahuan Ini kan bisa menjadikan Bukti majikannya Majikannya ini Memang selalu mencari bukti Dan kalau setiap Mbak Seri punya kesalahan Dia selalu memfoto Seperti kasusnya Kayatisam kemarin itu loh Yang diviralkan majikan Yang difotoin itu guys Kalau dia mencuri Difoto sama toplesnya Dia itu Apa namanya Sikat botolnya Ada hitam-hitamnya Difoto sama mereka Ya kan Ini menjadi bukti Ya kan Nah ini guys Nah Mbak Seri ini Gak punya hutang bank Gak punya kriminal case Seperti pelanggaran jualan Atau rentenir ya guys ya Atau dia mencuri Dia gak punya rekor jelek Seperti itu Tapi Sekarang itu Dia ada di Makau Menunggu visa Dengan majikan barunya guys Dimana majikan barunya Ini jaga nenek aja Nah Hari ini Suratnya Tolak Imigrasi Menolak Visa Mbak Seri Mbak Seri kaget kan Bingung Loh Saya ngelakuin kesalahan apa ya Saya itu di interminate Sama majikan Yaudah Berarti Majikan udah gak butuh saya Iya kan Hak saya dong Mau cari majikan lagi Iya kan Nah Mbak Seri ini Tunggu visa di Makau Sama ejennya Mbak Seri ini telepon kayak Boleh gak sih Saya ngelaborin ini si majikan Dia ini nulis alasan apa Ke imigrasi Sampai saya gak bisa turun Visanya Mencuri enggak Punya hutang bank enggak Iya kan Ya termasuknya Kalau dipecat secara Normal sih ya Imigrasi kan pasti Akan mengeluarkan Iya kan Mengeluarkan visa baru kan Karena dia ini baru Sekalinya Di termination Iya kan Orang sedangkan yang Di termination dua kali aja Masih bisa turun Kalau visanya Iya kan Kenapa Imigrasi ini kenapa Why why Apa salahnya Iya kan Ini udah hampir Dua bulan setengah Dia nunggu visa di Makau Dimana dia juga harus Extend visa Makau Iya kan Pertama Visa Makau itu kan Dikasih satu bulan Extend lagi Dikasih 20 hari Extend lagi Dikasih 10 hari Ini Mbak Seri ini Sedang menja Apa namanya Sedang menjalani Yang 10 hari Masa terakhirnya di Makau Kalau dia ini Sampai tanggal 13 Gak bisa cari majikan di Makau Harus out dari Makau Dan Hari ini Visanya ditolak Sama imigrasi Hongkong Baru 6 bulan kerja kemarin Nah Kaisam itu jadi berpikir Oh Sepertinya Majikannya ini Memang menulis Permohonan kepada Imigrasi Untuk tidak Menurunkan Visanya Dengan bukti Kesalahan-kesalahan Dia selama Di rumah majikannya Ya karena Dari storynya Mbak Seri ini kan Kalau dia salah Di foto Kalau dia Melanggar sesuatu Di foto Dari foto-foto Kejadian Dari foto-foto Kejadian Yang Apa namanya Mbak Seri ini Lakukan Ini bisa menjadikan Bahwa Anak ini ini Udah gak niat kerja Orang main handphone Terus Ini buktinya Banyak Nah itu guys Untuk itu ya Hati-hati Buat kalian yang punya CCTV rumah majikannya Hati-hati Untuk majikan yang Mungkin mau Men-interminute kalian Kalian harus tahu Alasannya majikan itu apa Oke ya guys ya Mungkin kisahnya Mbak Seri ini Bisa menjadikan Pembelajaran untuk kita Kalau misalkan Memang majikan Sudah mafan Seperti itu Ya sudah Kalau kita gak kuat Ya sudah Kita yang notice ya guys ya Setidaknya kita Ngomong sama imigrasi Kalau misalkan Kita gak cocok Dengan majikan ini ya guys ya Daripada majikan yang notice kita Dengan membuat Akses Untuk merekod kita Dengan buruk ya guys ya Di imigrasi Ini kan sayang banget ya guys ya Apakah boleh Ya boleh Ya kan Itulah Kelemahan kita ya guys ya Dimana kita notice itu Dengan alasan Mengorbankan Kepentingan kita sendiri Mereka majikan Yang men notice kita Dengan alasan Kita kerjanya jelek ya guys ya Apakah imigrasi Menerima semua aduan Imigrasi itu Menerima semua aduan ya guys ya Termasuknya kalian Kalau kerja Tidak sesuai job Atau gaji dicicil Kalian bisa membuat rekod Atau Menjadikan Surat notice ke Imigrasi itu Merekodkan Kalau misalkan Majikan kalian juga Gajinya gak benar gitu ya guys ya Kerja Dua rumah ya guys ya Ini bisa Kalian juga bisa Punya akses untuk Membuat Rekod Di imigrasi Boleh Hak kalian Inilah kita Dijebak ya guys ya Selangkah Lebih maju majikan Jadi buat kalian hati-hati Untuk majikan yang Licik seperti ini ya guys ya Kita harus bisa Mengantisipasinya Oke buat Mbak Sri Kayatisam support Ini Alhamdulillah Mbak Sri masih menunggu Visanya di Makau Sehingga Sampai tanggal 13 Ini untuk meleborkan majikan ya Mbak Sri ini berniat untuk Datang ke Hongkong Untuk laporan Atau memblacklist lagi Ini si majikan Kenapa dia bisa Membuat Mematikan rejeki saya Di Hongkong Ini kan majikannya Mematikan rejekinya Mbak Sri di Hongkong Kalau misalkan Memang gak suka Yaudah Dipecat-pecat aja sih Kenapa dia harus Membuat rekod Jelek kayak gitu Mencuri aja Enggak gitu Kalau kerjanya Memang gak Becus Atau gak suka Yaudah Terminit-terminit aja Majikan ini rugi Kayaknya mengambil kita Dengan 8 ribu Kalau kita gak Nurut sama dia Oke kita doakan Mbak Sri Semoga mendapatkan Majikan di Makau Katanya sekarang lagi Sikung Nanti setelah Sikung ini Tenda tangan Amin Nanti kalau visa Kerjanya di Makau Ini sudah turun Mbak Sri bisa datang Ke Hongkong Ya kan Sebagai turis Nanti bisa laporan Melaporkan si majikan ini Ke labor Ya guys ya Boleh Boleh Menuntut majikannya Kenapa dia membuat Perkara yang gak Tapi Sekali lagi Keputusan imigrasi Sudah final Dimana Mbak Sri Visanya ditolak Itu artinya Mbak Sri Tidak bisa masuk ke Hongkong Untuk bekerja 18 tahun ya guys ya Kita bekerja baik-baik Baik disini Hanya karena kerja 6 bulan Gak cocok dengan majikan Majikan mengada-ada Dengan semua bukti Kita kalah Belajar dari kasus Mbak Sri Semoga kita selalu diselamatkan Amin Dan beruntung See you next video guys Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayau